Intro Selamat malam Indonesia, selamat malam hei yang kece-kece di studio Halo Halo Kabar baik? Baik Ini adalah hari Senin ya, Senin malam Senin malam itu biasanya, hari Senin itu biasanya awal minggu yang bisa kasih kita semangat Kita harus semangat karena untuk hari-hari kedepannya kita harus bisa bertahan sampai akhir pekan Tapi hari Senin buat saya itu hari yang kurang asik Jadi mari kita acting ya, kita acting hari ini pura-puranya hari Selasa aja Pak Wisnu Tama aku mohon kru tim kreatif Sarasa yang diganti ya Soalnya aku kurang suka sama tim yang dikasih ini Hari Senin berarti waktunya untuk apa? Tantangan untuk pembawa acara yang kece tapi suka dibikin jadi nggak kece di hari Senin Kita lihat tantangannya apa di hari yang kejam ini, hari yang hitam untuk si Silahkan kitaised, tolong mainkan 15.wen Oke 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 Oke, 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 oke. Oke, 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 oke. Oke, terus, terus oke. Oke, oke, oke. Oke, 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 oke. Oke, oke, oke. Apa sih aku nggak ngerti? Apa? Maksudnya apa? Maksudnya? Aku nggak boleh ngomong oke. Tapi itu kayaknya ada yang gak beres deh, itu kayaknya videonya diedit berkali-kali sehingga kayaknya aku gila gitu ngomong oke 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 oke. Kayaknya gak gitu juga gitu. Oke, sebentar aku mau puas-puasin dulu. Oke, oke, oke. Belum mulai ya. Aku cuma oke, oke. Oke, oke. Oke. Everybody stay now. Oke. Memang kenapa sih oke itu bukan kata-kata jorok tahu. Gak apa-apa juga sekali. Oke. Baiklah, kita akan ganti dengan baiklah. Baiklah, di malam hari ini saya tidak akan bilang kata-kata peep. Kalau saya sampai bilang kata-kata, saya akan mendapat hukuman yaitu, silahkan mas, sorry aku cuma mau bilang, oh itu bukan dulunya merek kacang ya, ada kacang ya, enggak belum mulai, sebentar, belum, aku baru mau kasih tau ini hukumannya, iya kulemper, hukumannya adalah makan asem-asem, iya aku suka ini. Aku suka, baiklah, enggak usah, enggak usah tepuk tangan untuk tantangan ini, enggak usah, enggak usah sok CS-an sama tim kreatif, biasa aja, ini tantangan yang biasa banget. Baiklah, saya akan mengundang tamu saya yang pertama, semoga beliau bisa membantu saya supaya saya tidak menyebut kata-kata yang itu ya tadi. Beliau ini ada seseorang yang, ini oke banget nih. Ini bagus banget tamunya yang pertama, karena tamu yang pertama bisa mengajarkan saya skill seni peran, tamu berikutnya nanti, insya Allah bisa kasih saya peran di film berikutnya dia, ya kan? Bagus ya, OKE, kalau OKE boleh kan? OKE boleh kan? Ih, ini pembahacara cerdas, tamu saya yang pertama, Mas Didi Petet. Oke, nggak boleh gitu. Oke, oke dulu. Nggak boleh gitu. Oke. Asem, 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 asem ini. Mas Didi aku tuh sebetul, ini nggak asik banget ini. Tamunya ganti boleh? Sebetulnya? Maaf, maaf, hostnya ganti boleh nggak? Tidak, OKE. Nah kan, salik-salik, maka salik duduk. Aku tuh ingin sekali diajarkan seni peran, karena kan Mas Didi banyak yang tahu punya sekolah acting. Betul. Masih berjalan sampai sekarang. Masih? Sudah berapa tahun sekolah acting itu? Hampir, ya 6 tahun. Hampir 6 tahun. Ada berapa, banyak yang bergabung di situ, di sekolah actingnya? Iya, banyak lah. Itu di seluruh Indonesia ya? Enggak, baru di Jakarta aja. Baru di Jakarta aja. Di daerah selatan ya? Iya. Bener ya? Aku suka lewat-lewat sedikit di situ. Aku suka ngeliat ngintip-ngintip gini. Ini yang ngajarin Mas Didi sendiri apa gimana sih? Bener? Iya. Tenaga pengajaran siapa aja di situ? Ada murid-murid saya juga, tapi sekarang udah jadi pengajar. Udah jadi pengajar. Biasanya yang paling basic diajarin, kalau awal baru masuk ke kelas itu apa? Konsentrasi. Aku pengen tahu. Konsentrasi. Ah, aku susah tuh konsentrasi. Oke, fokus. Oke. Ini enak sekali makanan ini. Tahu gak? Suher. Rasa itu, rasa itu beda-beda untuk semua orang. Asem, buat aku tuh ini asem. Pelajaran kedua, itu merasakan asem. Serius? Merasakan asem maksudnya gimana? Makan, oke. Iya. Stop bilang kata itu loh. Udah, kalau udah? Udah. Iya itu. Terus? Itu, diingat-ingat. Tadi bagus sekali itu adegannya waktu itu. Iya. Padahal gak terlalu asem-asem banget. Iya, saya tahu. Aku acting, aku acting. Tahu. Jago ya? Jago sekali. Coba, nah itu diingat-ingat lagi. Iya. Terus? Terus, lakukan lagi. Beda. 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 Coba, kita pengen lihat nih. Kita pengen, Stop it! Stop mas! Galak ya. Aku tuh mulai emosi. Oh, sorry-sorry. Pernah emosi sama tamu yang aku hormati. Stop it please, aku lagi konsentrasi jadi pembawa acara. Coba sekarang Mas Didi. Acting, Hasum. Oh iya, wajar ya. Acting, Giung. Giung, bahasa suna. Kemanisan, kemanisan. Marah. Marahnya aku. Aduh marah. Aduh marah. Kita lihat yuk, film-filmnya Mas Didi ya. Udah banyak banget. Tunggu, sebelum diputer, totalnya sudah ada berapa film Mas, dari awal karir sampai saat ini kita bicara. Saya gak pernah ngitung. Aku juga gak pernah ngitung. Tapi aku sedikit sih. Seratus ada gak? Iya, kurang lebih. Kita lihat ya. Boleh, boleh. Kita lihat, kita hitung. Kita hitung rame-rame. Baiklah, silahkan. Bentar. Rame-rame. 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 Apa-apa? Permen karet, Kong. Minta, minta, minta. Eh, jangan, Kong. Jangan. Anti keselan, Kong. Ah! Tah, ini teh dulu toko roti. Terkenal tahun 60. Madri itu lebih pas buat bapak. Itu gak buat me. Si Tan memberikan Madri untuk kamu karena dia punya maksud yang lebih besar. Madri! Madri, tumpahkan ya, Madri. Ini lebih baik, Pak. Aroma. Madri. Ini hanya beberapa filmnya. Mas Judy Petak. Tapi ini film-film yang baru-baru saja. Saya cuma mau nanya ini dulu tentang industri film ini. Sudah memerankan atau terlibat dalam perfilman dari beberapa tahun lalu sampai sekarang. Perbedaannya kalau terlibat dalam produksi itu apa? Yang dulu sama yang sekarang. Ada sedikit beda gak? Atau banyak bedanya? Dari cara bekerja mungkin dari apa? Banyak bedanya. Cara bekerja, cara bekerja. Better or not sekarang? Kalau dari segi kerja atau dari segi peralatan sekarang luar biasa. Lebih canggih? Canggih. Oke. Ayo! Oke. Iya, lebih canggih. Sekarang lebih canggih. Zaman dulu harus dubbing. Zaman dulu kita gak tahu gambarnya jadinya kayak apa itu gak tahu. Maksudnya? Jadi abis... Abis syuting. Oh abis syuting gak bisa lihat. Kita gak bisa lihat. Oke oke. Gak bisa lihat kita. Jadi kita bisa lihatnya setelah kurang lebih semua jadi baru kita bisa lihat kopinya. Dan kita tonton rame-rame. Ya kira-kira sebulan kemudian. Oh. Itu dari segi itu ya. Tapi dari segi persiapan dan sebagainya jaman dulu tuh persiapannya lebih kuat menurut saya. Lebih lama. Lebih lama dan lebih intens. Kita tahu sutradaramu mengomong apa dalam film ini. Dan ya semuanya dipersiapkan. Dari warna, dari ini, dari segala macem. Semuanya tuh dipersiapkan detail sebelumnya. Detail matang. Oke. Kalau yang sekarang terkesan. Apa enggak? Iya oke tadi. Enggak tadi aku batuk. Enggak, enggak. Enggak aku gini. Kenapa pesawat ada lemonnya. Tadi aku gini. Jadi sekarang. Enggak, enggak, enggak bisa. Asik. Sebaiknya bincang tamu berikutnya tidak terlalu detail ya. Jadi maksudnya gak terlalu fokus. Jangan fokus sama aku mas. Oke. Jadi fokus sama yang lagi nonton. Iya, iya, iya. Mereka kan nonton acara ini untuk ngelihat. Mereka mau melihat aku tiap malam. Enggak mau sebetulnya. Ngelihat tamu aku. Jadi gak usah terlalu fokus di aku. Fokus di mereka aja. Start looking that way mas. Iya. Oke. Ini acara apa sih? Tapi kan aku banyak yang mau tanya sama mas. Takut ini mules abis acara ini. Banyak banget ini. Mas, jadi kalau di sekolahnya yang satu pesan yang paling ditekankan kepada orang-orang yang masuk di situ, murid-muridnya yang nanti akan ada di industri ini apa? Etika. Etika. Iya. Bisa di elaborat. Etika tuh misalnya gini. Saya perannya apa ya? Peran utama gak? Itu kadang-kadang ada tuh. Oh, itu aku tuh suka gitu. Peran utama bukan. Kalau enggak, bukan. Saya sering banget denger kata-kata itu di antara ini. Jadi mau peran kecil kayak mau peran besar. Kalau dia bisa mainin gak? Iya, betul. Bener kan? Kalau kecil tapi itu kan akan diingat orang gitu. Banyak orang yang 270 episode. Tapi orang gak kenal gitu. Iya, iya. Aktor yang hebat. Yang membuat lawan mainnya jauh lebih hebat. Itu aktor hebat. Penting banget. Menurut saya yang paling penting juga tadi adalah kecil besar perannya itu udah gak relevan lagi. Udah gak penting lagi. Itu gimana kita memainkan. Bisa membuat orang ingat sama peran itu. Baiklah. Di sekolah acting itu juga. Katanya sekarang ngajarin pantomim juga. Bener gak ada kelas pantomim? Ya, ya sedikit lah. Sedikit. Ya, pengenalan aja. Boleh ajarin aku sedikit? Soalnya kalau peran. Aku berasa di saat aku memerankan sesuatu. Bahwa besar kecil aku atau 3 menit atau 20 menit di layar. Aku tuh berasa Kristen Hakim. Ya kan? Udah pernah lihat belum film yang ada akunya? Oh seri. Iya, ya. Seperti apa pendapatnya? Kristen Hakim lewat. Aku? Iya. Waktu itu dia lewat gitu. Lewat. Terus bilang siapa itu? Kayaknya gitu. Kasian deh aku. Sarah sehat. Tapi aku pengen lihat, pengen lihat Mas Judy berpantomim. Boleh gak? Pengen lihat seperti apa seorang aktor yang sudah palang melintang di perfilman Indonesia berpantomim dengan cerita yang diberikan di sini. Boleh? Enggak boleh. Kalau gitu makan asem-asem. Iya, saya suka asem-asem. Oh suka. Awas mulas. Enggak. Oke, sedikit ya. Sedikit ya Mas ya. Boleh gak lihat? Apa itu? Berperan sedikit dengan? Sudah lah ya. Dikit aja? Iya. Boleh ya? Aku kasih narasinya ya. Suatu hari. Sambil berdiri juga boleh. Suatu hari Adi sedang berjalan-jalan di taman yang luas. Ini pantomimnya pakai tangan. Tiba-tiba ada kaca bening. Kaca itu menabrak muka Adi. Iya ngeri banget. Kacanya horor. Masa kacanya yang nabrak? Adi merasa kesakitan. Sangat kesakitan. Sungguh kesakitan. Susah nafas. Susah tidur. Saking kesakitannya sampai dia tertawa-tawa. Tapi Adi tidak bersedih. Dia berjalan lagi menuju jalan raya yang ramai dengan mobil-mobil di jalan. Sesaat dia melihat mobil kosong. Adi membuka pintu mobil tersebut. Kemudian masuk ke dalam mobil. Dan menyetir dengan senang gembira. Senang sekali. Membayangkan cewek keci yang baru saja dia tonton di TV. Rambut cepat. Mata bulat. Dan sering makan yang asem-asem. Adi jatuh cinta. Cegar. Ini maru banget. Kesimpulannya adalah. Kalau lagi nyetir mobil. Kalau gak mau kecelakaan. Jangan mikirin aku kecelakaan. Gak bisa handle. Jangan kemana-mana masih ngobrol dengan masih di peta tetap di Sarah Sehan. Kadang-kadang kan kita terlibat satu produksi juga. Mungkin lawan mainnya atau pemain yang ada di sekitar kita yang pada saat itu harus satu scene. Juga mungkin kita gak nemuin chemistry atau apa gitu. Gimana sih harus spending time sama dia atau banyak reading atau banyak. Enggak kita ngikutin dia aja. Kita ngikutin dia. Kan tadi yang saya bilang. Saya harus membuat lawan main saya main lebih bagus. Itu klunya udah. Gak boleh adu ini ya. Gak boleh. Jadi saya ikutin dia maunya apa. Nanti penonton yang akan menilai. Pastilah itu akan kelihatan di situ. Itu pasti. Mungkin boleh dites kebisaan saya sebagai seorang guru di sekolah acting. Pasti tahu cara ngetes muridnya. Supaya kelihatan bahwa dia bisa. Dia ini bintang film. Bintang film. Silahkan. Anything. Anything. Tapi jangan gogoleran di lumpur ya. Enggak, saya cuma gini aja. Di sana ada matahari. Udah mulai acting sekarang? Di sana ada matahari. Dan mendekat. Mataharinya mendekat. Iya. Lu bayang gak barusan? Enggak, belum. Sebentar ya aku gak bayang dulu. Bentar. Mataharinya itu matahari atau toko? Iya matahari. Matahari dengan toko. Oh bro. Oh iya. Iya mendekat. Makin dekat. Aduh dong. Kan panas ya? Iya panas ya. Aku mau buka tapi ini gede banget. Dan dia mengedipkan matanya. Dia ngasih senyum. Dia bilang hai. Hai. Dateng dong kesini. Tangan. Hop. Disini dibim. Bahan. Luar biasa. Ada kans. Ada kans. Itu udah luar biasa. Ada kans. Kalau saya main film. Filmnya ke kans. Film festival. Film festival. Saya ingin menelpon seseorang yang katanya lumayan dekat dengan Mas Didi Petet. Sahabat sahabatnya. Saya ingin bertanya sedikit. Halo. Halo. Selamat malam. Selamat malam. Apakah ini matahari yang mengedipkan mata kepada aku tadi? Pak Deddy Miswar apa kabar? Baik. Astaga. Mami pernah bekerja bareng juga. Oh iya. Pak Deddy. Terima kasih sudah meluangkan waktunya disini. Aku dikasih tahu katanya lumayan dekat atau lumayan lama bersahabat dengan Mas Didi. Iya lah. Berapa lama kalau boleh tahu? Berapa lama? 20 tahun. 25 tahun mungkin ya. 25 tahun masa? 25 tahun seusia aku dong. Ah. Boleh cerita kalau kita lihat film-filmnya Mas Didi Petet itu kan kalau orang kesannya oh ini bisa konyol juga. Tapi kok bisa galak juga. Ini selama saya wawancara saya mendapat kesan yang serius banget. Sebetulnya sosoknya kalau yang Pak Deddy kenal seperti apa sih? Ya begitulah dia. Namanya aktor kan. Ya namanya juga aktor bisa serius bisa juga kelihatannya gak serius tapi serius. Tapi sebenarnya kalau lagi kongkow-kongkow bareng gitu sebenarnya seperti apa? Ya begitu juga bisa kita bercanda sepanjang hari ini. Bisa ngobrol-ngobrol ya ngalor ngidul bisa juga sangat serius ya kita bercanda sepanjang hari. Jadi tergantung tergantung seperti apa ya. Jail gak sama kawan-kawannya? Pernah gak di jailin? Terbalik dia ngejailin? Serius? Oh dia jail banget. Oh ya? Oh Bapak wangib ini jail banget. Pak Deddy pernah ngejailin? Seperti apa kejailan-kejailan yang pernah terjadi di antara berdua? Kalau soal jail gak kacau deh. Yang jail tapi boleh didengar oleh anak-anak deh. Ketawanya penuh rahasia ya. Ketawa-ketawa hanya mereka yang tahu. Siapa yang mau cerita dulu tentang kejailan? Aku mau tanya sama Pak Deddy dulu deh. Boleh tahu dong ceritain satu aja kejailan yang masih bisa diingat. Dan cocok untuk dikatakan di sini karena banyak anak yang nonton. Kita biasanya kalau jail berdua. Jadi kita ngeledek adalah seseorang yang kita ledek. Ibu-ibu itu sampai dia jerit-jerit karena kita ledek berdua. Diledek gimana? Kasian amat ibu-ibu itu. Iya ibu-ibu itu kasian sekali memang. Seperti apa? Udahlah pokoknya ledekannya. Di depan ibu-ibunya? Iya ada teman kita juga ibu-ibu itu. Oke pastinya kalau orang bawa-bawa jamu lewat. Kasian banget dilempar pakai botol jamu. Iya. Jadi jailnya ya apalagi dia latah kan. Iya. Itu kelakuan Pak Wagup ini biasanya. Oh gitu. Gak nyangka aku. Aku juga mikirnya kalau melihat Pak Deddy juga lumayan serius. Walaupun sering tertawa-tertawa rahasia seperti sekarang ini ya. Awal kali berteman itu ketemunya dimana? Ada kesan apa yang didapat dari seorang Mas Didi Petet? Iya saya Didi kan juga dari teater ya. Saya juga dari teater. Jadi udah kita sudah lama sebelum di film kita sudah kenal dulu di dunia seliparan di teater. Jadi memang ya tau lah kita bagaimana dunia teater waktu itu kan. Terbatas, terbatas dulu dikatakan ya. Patasan lah ya kan. Patasan pun enggak lah mungkin kurang lah gitu ya. Jadi itu memang mulai dari sesuatu yang memang sangat ideal gitu ya. Kemudian ya setelah itu ke film ya sudah lebih baik. Apalagi kita juga di kampus sama-sama. Jadi saya kira kita sudah menjalani berbagai perjalanan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan. Yang paling sering dikejar-kejar cewek-cewek kampus yang mana diantara berdua? Yang paling sering dikecengin? Dikejar-kejar karena banyak hutang orang-orang. Itu mah dikejar-kejar ibu-ibu kantin. Pertanyaan satu lagi Pak Deddy boleh aku nanya? Enggak ada hubungannya sama Mas Didi Petet. Aku cuma pengen tau waktu itu aku pernah casting di depan Pak Deddy Miswar. Tapi aku enggak diterima di film itu kenapa? Yang mana? Ada film itu, film yang Naga Bonar itu ingat? Oh iya. Casting? Aku udah ngafalin dialog, aku enggak diterima kenapa? Kenapa ada apa-apa gitu? Karena kamu terlalu pengen. Emang kelihatan ya? Kelihatan terlalu pengen. Yaudah nanti kalau ada Naga Bonar yang berikutnya, aku deh aku enggak pengen banget kok aku main di situ. Padahal ini terima kasih ya. Selamat malam. Selamat malam. Ji, terima kasih Ji. Ini kalau casting enggak boleh kelihatan pengen banget ya? Iya, mupeng kan kelihatan. Berarti aku harus belajar wajah tidak mupeng gitu ya. Padahal waktu itu aku, anyway never mind. Mas Didi Petet, terima kasih atas kedai hadirannya di sini. Semoga sukses terus ke depannya. Kita nantikan film-film berikutnya. Dan masih ada tamu saya yang lain, ini tamu yang berikutnya. Dengan tadi pelajaran yang sudah diberikan, akan saya gunakan dan kita lihat. Mungkin saya akan mendapatkan pemeran utama. Terima kasih masih di. Jangan kemana-mana tetap di secara sehat. Oh, aku ada kaos dulu, aku mau kasih kaos. Ini silahkan dipakai. Ini kalau saya belajar ya. Kita di sini. Terima kasih telah menonton!